Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini Saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya Rekan trader tanpa membuang waktu yang lama lagi Sebelum kita berbicara tentang tema harian Mari kita coba lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin Oke Rekan trader Yang terjadi pada pasar kemarin sangat luar biasa Dimana data inflasi dikeluarkan dan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar Kita mulai dari indeks dolar Amerika Di indeks dolar Amerika Rekan trader kita bisa lihat bahwa Data inflasi yang dikeluarkan kemarin Walaupun sempat membuat indeks dolar Amerika ini jatuh ke level terendah 103.433 Tapi akhirnya dia bisa naik lagi Sampai level yang paling tertinggi di seputaran 104.068 Walaupun ditutup kemarin di posisi terendah di seputaran 103.762 Untuk euro angka sama dolar kita bisa lihat Sempat naik level tertinggi 1.08261 Akhirnya dia turun dan kembali ditutup di posisi seputaran 1.079 Pound sterling pun juga begitu Rekan trader Data inflasi yang dikeluarkan dari Amerika Membuat dia bergerak sampai di 1.26101 Dia sempat turun di 1.25123 Dan akhirnya ditutup di seputaran 1.25615 Untuk gold Rekan trader Hampir selama minggu ini Pergerakan gold sangat mendatar Rekan trader bisa lihat Gold pergerakannya kemarin Memang dia sempat naik di 1.1996 Poin 41 Tapi akhirnya dia turun lagi Dan sempat menyentuh level 1.979 Ditutup di daerah situ Hari ini kita lihat apakah dia akan naik lebih tinggi lagi Terutama nanti menjelang FOMC Kita akan lihat bersama-sama Sedangkan untuk USDN Jepang Rekan trader bisa lihat bahwa USDN Jepang Pergerakannya Walaupun sempat dia turun di posisi 144 Tapi dia akhirnya bisa ditutup Di arah seputaran 145.473 Itu adalah arah dan pergerakan dari pasar Hari kemarin Untuk hari ini Rekan trader Kita masih tetap lihat bahwa hari ini Pasar masih terus bergejolak Ada banyak berita-berita yang terjadi hari ini Dan puncaknya nanti Pada dini hari pukul 1 lewat Indonesia bagian Barat 1.30 Akan ada pernyataan dari FOMC yang akan dikeluarkan Nah Pernyataan ini akan mempengaruhi arah pergerakan pasar Karena akan melihat kebijakan perekonomian Amerika Selama satu bulan ke depan Untuk itu kita akan membahas tema kita pada hari ini Dan tema yang coba saya angkat adalah Dolar tertekan menjelang rilis FOMC Nah kenapa saya angkat tema ini? Karena Rekan trader Kalau kita melihat bahwa Dolar tertekan menjelang FOMC Ini sangat signifikan Karena dilihat juga dari hasil yang terjadi Dari data inflasi yang dikeluarkan Kalau kita lihat data inflasi Apa yang dikeluarkan kemarin sesuai dengan prediksi Atau sesuai dengan konsesi yang Dilihat Yang telah diramalkan Rekan trader Rekan trader bisa lihat Di data inflasi yang dikeluarkan di website sini Nah di kalender ekonomi Di sini sudah sangat jelas bahwa Hari kemarin Data inflasi yang dikeluarkan sesuai dengan Apa yang diperkiraan 0,3 ya Prediksi 0,3 IHK November 3,1 Poin 3,1 Diprediksi kan 3,1 Agak sedikit mengalami pelemahan Nah ini Membuat bagaimana kemarin Dolar Amerika sempat Kalau kita lihat Dolar Amerika kemarin Sempat mengalami penguatan yang sangat signifikan Walaupun akhirnya Dia sedikit mengalami Pelemahan di saat detik-detik terakhir ya Sempat turun dan dia naik lagi Dan pada prinsipnya Apa yang terjadi pada hari kemarin Dia mempunyai imbas yang sangat besar Terhadap apa yang terjadi Menjelang FOMC nanti Kita lihat Rekan trader bahwa Tertekannya dolar ini sangat wajar Karena Imbas dari data Inflasi yang dikeluarkan Walaupun data inflasi yang dikeluarkan Sesuai dengan Prediksinya Ya Tapi setidaknya Kita akan melihat bahwa Nanti Dini hari nanti Akan Sebelum data inflasi dikeluarkan Akan ada Satu data juga Sabar kita balik lagi ke sini Nah Akan ada Data yang akan dikeluarkan juga Pada malam hari Yaitu tentang Indeks harga produsen Nah ini juga termasuk Salah satu rangkaian dari data inflasi Yang dikeluarkan sebelum Proyeksi FOMC Yang akan dikeluarkan Nah Ini benar-benar Harus kita lihat Bersama-sama Karena Gini Rekan trader Rekan trader Rekan FOMC yang dikeluarkan ini Pada prinsipnya Akan membahas tentang Bagaimana Perekonomian Amerika Kedepan Selama satu bulan Kedepan Ya Nah Dengan adanya Data inflasi yang kita lihat Ditunjukkan Kemungkinan besar Halt dari suku bunga Akan dilakukan Pada prinsipnya Kalau Halt dilakukan Artinya Tendensi Kenaikan Dolar Amerika ini Sudah Sudah Pada batasnya Rekan trader ya Kemungkinan Walaupun Walaupun Rekan trader Walaupun The Fed Dalam hal ini Jeremy Powell Mengatakan bahwa Kenaikan tingkat suku bunga Memang Masih tetap dibutuhkan Tapi Untuk saat ini Kenaikan tingkat suku bunga itu Akan ada jeda Sehingga Yang tadinya Hawkins menjadi dovish Nah Dari sini kita bisa lihat Hubungannya adalah Kemungkinan besar Kalau memang Seperti kayak gitu Akan menjadi Keadaan yang kuat Terhadap Dolar Amerika Kita tahu Dolar Amerika Sempat naik ke level tertinggi Setelah itu Dia jatuh lagi ya Nah Tapi dengan adanya Rapat FOMC Yang akan dikeluarkan ini Datanya akan dikeluarkan Apabila memang Datanya Sesuai dengan Prediksi Dimana jeda tingkat suku bunga Yang akan dilakukan Ini artinya Dia bisa Menahan Penguatan Yang terjadi Terhadap Dolar Amerika Oleh karena itu Rekan trader Sebelum masuk Di awal Akhir tahun ini Kemungkinan besar Dolar Amerika Dia masih tetap Aja stagnan Tidak akan ada lagi Kenaikan tingkat suku bunga Oleh karena itu Rekan trader Dari sini kita bisa Lihat bahwa Kemungkinan besar Dolar Amerika Agak akan sedikit Mengalami Stagnan Dan ini juga Dibantu oleh Sikap yang Dilakukan oleh The Fed Apabila memang Sikap Nanti Dovis Artinya Bisa membuat Dolar Amerika Agak sedikit Tertahan Dan menjadi Peluang yang besar Untuk Aset Aset Lainnya Oleh karena itu Kalau Rekan trader Lihat untuk Emas Emas Dalam beberapa hari ini Setelah hari Jumat Dia turun Sampai Dikeluar dari Sona 2000 Kita lihat bahwa Emas Sampai hari ini Mas tetap Sudway Dia menunggu Data yang akan Dikeluarkan FOMC Dan kemungkinan besar Dia bisa meledak Di situ Data yang pertama Telah dilalui Data inflasi Setelah data inflasi Dikeluarkan Kita akan melihat Pernyataan FOMC Yang dikeluarkan Disinilah adalah Titik Pembalikan Dari Apa yang akan Terjadi Sebelum Kita mengakhiri Tahun 2023 Oke Rekan trader Demikianlah tema Kita pada hari ini Dan seperti biasa Kita akan masuk Langsung aja Di Analisa teknikal Analisa teknikal Seperti biasa Kita akan masuk Dari indeks Dolar Amerika Dan trader Kita akan lihat Bersama-sama Pergerakan Dari indeks Dolar Amerika Untuk indeks Dolar Amerika Rekan trader Bisa lihat dengan jelas Ini bahwa Indeks Dolar Amerika Setelah kemarin Sempat jatuh Ke level 103 Hari ini Dia mengalami Sedikit tendensi Penguatan Apakah dia akan Menguat lagi Setelah laporan Kita akan Kita akan lihat Bersama-sama Rekan trader Nah untuk Time frame Yang lebih kecil Saya bisa lihat Disini bahwa Dia masih punya Peluang naik Lebih tinggi Masih bisa punya Peluang naik Lebih tinggi Dan saya bisa Memprediksikan Kemungkinan besar Dia bisa naik Sampai di 104.97 Tapi Dia harus bisa Melewati level Di seputaran 104.077 dulu Nah Tapi sekali lagi Saya bilang bahwa Peluang Pelemahan Masih bisa saja Terjadi Pada hari ini Apalagi menjelang Nanti rapat FOMC Saya agak sedikit Panjang Saya bisa bilang Bahwa Dolar Amerika Dia akan mencolol Bergerak Dari level Paling terendah Nanti 103.783 Sampai dengan 104.097 Hari masih panjang FOMC masih panjang Oleh karena itu Saya sengaja Ambilnya Agak sedikit panjang Karena kemungkinan Sangat besar Akan terjadi Bagaimana Untuk Euro Angkel Sam Dolar Kita lihat Pergerakan Euro Angkel Sam Dolar Hari ini Rekan Trader Kita bisa Lihat dengan Jelas Bahwa Euro Angkel Sam Dolar Hari ini Dia memiliki Tendensi Beris Seberapa Besarkah Beris Ini Akan Terjadi Kalau Saya melihat Rekan Trader Sorry Rekan Trader Sorry Kalau Saya melihat Disini Pergerakan Yang terjadi Pada Beris Ini Adalah Imbas Yang terjadi Terhadap Dolar Amerika Disini Saya melihat Tendensi Beris Masih Sangat Kuat Dan Saya Bisa Beris Ini Akan Mencoba Sampai Level Terendah Di 1.07731 Walaupun Kalau Memang Dia Turun Dia Bisa Sampai Di Daerah Paling Terendah Di 1.7690 07690 Tapi Menurut Saya Beris Masih Punya Peluang Yang Sangat Besar Tapi Hati Pembalikan Arah Pembalikan Arah Bisa Membuat Dia Naik Lagi Ke Level Paling Tertinggi Kalau Saya Bilang Level Tertingginya Itu Disputaran 1.08004 Oleh Karena Itu Arah Pergerakan Yang Terjadi Menurut Saya Dari 1.08004 Sebagai Nilai Tertinggi Sampai Nilai Paling Terendah Analisa Saya Adalah Disputaran 1.07690 Bagaimana Pondsterling Rekan Trader Wow Pondsterling Luar Biasa Untuk Pondsterling Rekan Trader Kita Lihat Terjadi Gap Karena Memang Barusan Terjadi News Dan Saya Bisa Bilang Bahwa News Yang Terjadi Barusan Barusan Aja News Dikeluarkan Masih Punya Tendensi Pelemahan Yang Sangat Luar Biasa Lagi Tapi Saya Tetap Bilang Bahwa Pelemahan Masih Bisa Sampai Di Level 1.3123 Disini Gap Barusan Saya Terjadi Saya Bisa Bilang Bahwa Hati-hati Pembalikan Arah Bisa Saja Terjadi Dan Dia Bisa Kembali Lagi Ke Level Paling Tertinggi Di Seputaran 1.25565 Jadi pada Prinsipnya Hari ini Dia akan Mencoba Bergerak Rekan Trader Dia akan Mencoba Bergerak Nah Kalau Menurut Analisa Dia akan Mencoba Bergerak Seputaran Sini Antara 1.25027 Sampai 1.25565 Bagaimana Untuk Gold Nah Ini Dia Kalau Kita Melihat Tendensi Gold Hari Ini Rekan Trader Saya Bisa Bilang Bahwa Tendensi Gold Hari Ini Kelihatannya Dia Sudah Berada Di Mencoba Oleh Karena Itu Saya Ya Itu Poin Saya Bilang Bahwa Kemungkinan Besar Untuk Hari Ini Bullish Itu Akan Mencoba Naik Sehingga Saya Memprediksikan Gold Akan Mencoba Peruntungannya Sampai Level Tertinggi Di 1.988 Poin 50 Itu Menurut Analisa Saya Menurut Analisa Saya Gold Hari Ini Dia akan Mencoba Naik Sampai Di level 1.988 Poin 50 Nah Apakah Ada peluang Terjadi Pelemahan Pelemahan Selalu Ada Peluangnya Ya Tapi Menurut Saya Dia Sudah Berada Di Titik Yang Paling Terbawah Kalaupun Melemah Dia akan Coba Kembali Lagi Di 1973 Oleh Karena Itu Saya Bisa Menganalisa Bahwa Gold Hari Ini Cepat Cepat Buy Analisa Saya Saya Cuma Rekomendasi Tapi Rekan Saya Menentukan Dia akan Mencoba Bergerak Dari 1 1973 48 Sampai 1988 Poin 50 Bagaimana Untuk USD Yang Jepang Rekan Trader Kita Lihat Pola Pergerakan Dari USD Yang Jepang Untuk USD Yang Jepang Rekan Trader Kita Bisa Lihat Bahwa Hari ini Agak Sedikit Mengalami Bullish Saya Bisa Bilang Bahwa Bullish Ini Masih Kuat Kemungkinan Besar Bullish Ini Akan Sampai Di Level Paling Tertinggi Kalau Menurut Saya Dia Akan Coba Sampai Di Level Bullish Ini Akan Coba Sampai Di Level 145 146 493 Tapi Selalu Juga Hati-hati Pembalikan Ara Masih Bisa Terjadi Saya Agak Sedikit Ambil Panjang Karena Saya Berestimasi Sampai Di FOMC Nanti Oleh Karena Itu Saya Berestimasi Bahwa Dia Ini Akan Bergerak Agak Sedikit Jauh Kalaupun Tinggi Sampai Di 146 493 Dan Rendah Di 145 268 Oke Oke Rekan Trader Semuanya Rekan Trader Demikianlah Analisa Harian Kita pada Hari ini Saya Berharap Semoga Apa yang Saya Berikan Ini Bermanfaat Untuk Rekan Trader Semuanya Tetaplah Bersama Market Subscribe Channel Kami Follow Telegram Kami Daker Di Website Kami Semua Link Ada Di Deskripsi Video Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan Trader Semuanya Sampai Ketemu Kita Di Pertemuan Berikutnya Salam Profit Indonesia